Saya tinggal ma, saya horas ma, saya horas horas horas, baru dirajari Assalamualaikum guys, jadi disini aku mau kasih tau Cara bagaimana kalau misalnya facebook kita ada orang lain Yang mau mencoba meretas atau memberitahuan Kalau misalnya ada orang lain yang mau masuk ke facebook kita Jadi disini aku pertama buka aplikasi facebook Sudah, kemudian kalian bisa langsung klik ini Tombol 3, garis 3 yang ada di pojok kanan atas Ini, eh, salah, kepejet Aduh Ini Sudah Kemudian disini aku pakai facebook Mama aku ya Kemudian kalian bisa langsung scroll ke bawah Sudah Kalian buka di pengaturan dan privasi Disini Sudah Ini pengaturan dan privasi Kemudian kalian klik lagi di bacaan pengaturan Ini kalian klik Pengaturan Nah, setelah itu Kalian Langsung masuk di Ke Keamanan dan login Ini Keamanan dan login Nah Nah Setelah itu Ini ada Seperti ini Kalian bisa buka lagi Eh, kalian scroll lagi ke bawah Ini Nah, ini ada penyiapan keamanan ekstra Jadi, kalian bisa lihat Dapatkan peringatan tentang login tidak dikenal Sudah Terus, kalian bisa klik lagi Ini Oke Nah, disini kan ada Bacaan Peringatan masuk Peringatan masuk Jika anda mendapat peringatan dari lokasi Atau brosur yang tidak dikenal Anda akan dapat mengatur ulang kata Sandi Dan mengamankan akun anda Jadi Disini Supaya kalau misalnya ada orang yang mau mencoba Masuk ke Akun Facebook kalian Itu nanti akan dapat notifikasinya Melalui misalnya email Atau nomor handphone Atau juga notifikasi di Facebook Jadi, pemberitahuan di Facebook Jadi, disini kan masih ada Masih di non-aktif Notifikasi non-aktif Disini kalian aktifkan Kalian klik Oke Nah, disini kan ada Pilihannya Dapatkan pemberitahuan Kemudian, jangan kirimkan pemberitahuan Disini kalian klik yang Dapatkan pemberitahuan Oke Kemudian, kalian simpan Nah, seperti ini Oke Jadi, disini notifikasinya Sudah aktif Jadi, kalau misalnya Facebook kalian Dimasuki oleh orang tidak dikenal Itu secara otomatis Pemberitahuannya Masuk di pemberitahuan Facebook Nah, disini juga Di Messenger juga Bisa kalian aktifkan juga Ini Seperti ini Nah, ini juga Dapatkan pemberitahuan Nah, ini juga Kalian simpan Oke Oke Jadi, disini Kalau misalnya Kalian juga mau Menon-aktifkannya Lewat via email Juga bisa Ini kolomnya ada di bawah Tinggal ikutin aja Caranya seperti yang Dua di atas Jadi, kalau misalnya Ada Ada Orang yang mau Mencoba memasukin Akun Facebook kalian Itu Secara otomatis Pemberitahuannya Ada disini ya Ada di Pemberitahuan yang ada Gambar lonceng ini guys Nah Oke Nah, jadi Pemberitahuan yang nanti Munculnya disini ya guys Dan Kalau pemberitahuan Yang Messenger Tadi juga Otomatis Pemberitahuannya Munculnya di Messenger Jadi, itulah Cara Pemberitahuan Atau notifikasi Kalau misalnya Ada yang Mau Masuk Mencoba Memasukin Facebook kalian Itu nanti Secara otomatis Masuk Apanya ya Lokasinya Dan Dari handphone Apa Itu dimasukin Akun Facebook kita Jadi, itu aja Jangan lupa Buat kalian Subscribe Like Dan share Untuk dibagikan Ke teman-teman kalian Ya guys Peace